Duri Bunga Ju Jilid 24 Tiga Pedang Serangkai Air Matanya Sudah seorang wanita, apalagi gadis yang suci, jika telah menemukan perang yang dicintainya adalah seorang pemerkosa, seorang cai huazi, lelaki yang tidak punya hati yang tukang pukul lalu lari, kesedihannya, sakit hatinya, sulit bisa dibayangkan orang Su Jiarong bersembunyi di penginapan ini, dia menutup pintu dan menangis selama 4 jam Dia cantik, dia dingin, memberi kesan bukan seperti orang yang mudah memberikan perasaannya pada orang Namun mengapa dia bisa jatuh cinta pada liwanai? Benarkah wanita lebih dingin, tapi hatinya biasa lebih panas? Benarkah wanita semacam ini, sekali seseorang, tidak bisa mengendalikan diri? Mencintai Dia telah mengelapai rematannya Dia sedang menulis huruf di atas dinding dengan pisau Li Yuan Wai, aku benci kau, kebenciannya begitu dalam, sampai dia mengukir huruf-huruf ini di dinding Kebenciannya yang begitu dalam, tentu juga bisa dibayangkan betapa dalam cintanya Cinta dan benci memang saling bertentangan, bukankah begitu? Dengan diam, dia fokus menulis sedikit demi sedikit dindingnya Fokusnya seperti ingin menghapus bayangannya Li Yuan Wai sedikit demi sedikit di dalam hatinya tapi, mungkinkah? Mencintai seseorang terkadang tidak perlu ada alasan, malah sekali pandang bisa langsung jatuh cinta Tapi ingin melupakan seorang yang dicintai, tidak bisa mudah melakukannya? Dia juga merasa ini tidak mungkin, tapi dia mana bisa meninggalkan huruf-huruf itu tertinggal dinding? Bagaimanapun tempat ini bukan di rumahnya sendiri, juga bukan dinding kamarnya sendiri Dia telah menangis dari siang sampai sore Jika kau pernah menangis, kau pasti tahu seseorang setelah nangis sepuas-puasnya, tubuh akan terasa lelah sekali Sehingga karena lelahnya sampai tidak bisa bergerak Malam, malam ini tidak ada bulan Malam yang tidak ada bulan selalu adalah waktu paling baik untuk berbuat jahat Betul saja sudah datang, orang yang berbuat jahat sudah datang Sujiarong sudah tertidur lelap, tidurnya mungkin sampai ada guntur pun tidak akan bisa membangunkan Sebilah pisau tipis yang bersinar, dengan tidak bersuara telah membuka palang jendelanya Orang ini tanpa suara sudah masuk ke dalam Dia mendorong jendela dengan perlahan, dan hanya cukup menutup saja Pencuri yang kelas tinggi selalu menyiapkan jalan untuk mundur dulu Orang ini sungguh ahli dalam hal ini dengan pelan-pelan Dia telah mendekat ke ranjang, membuka ke lambu Dua bola matanya hampir saja keluar, menatap pada orang yang berada di atas ranjang Di atas ranjang, rambut panjang Sujiarong terurai, wajah cantiknya yang tipis, pelupuk matanya tertutup rapat, di sudut matanya masih tertinggal sebutirair mata Mungkin di dalam mimpinya terpikir apa yang teringat kejadian siang harinya Dia tidur tidak melepas bajunya, satu sudut selimut menutup dirinya, sepasang lengan yang putih bagaikan salju terjulur keluar Posisi tidur yang seperti bunga teratai tidak saja membuat hati orang berdebar-debar, juga membuat orang kasihan Bibirnya yang mulus itu digigit dengan perlahan oleh giginya yang putih laksana kerang laut Apakah kebenciannya pada Li Yuan Wai sudah sampai sedalam itu? Bencinya sampai dia menggigit gigi Seorang pencuri telah masuk ke rumah, dia tidak membuka peti tidak membalikan lemari Seharusnya tidak dianggap sebagai pencuri Memang, pencuri pun dibagi dalam beberapa macam Ada bangsat gunung, pencuri kuda, ada perampok Seperti orang ini tentu saja adalah Cai Huazi Wajahnya yang agak bulat itu, sudah jadi merah sekali Terangsang oleh pemandangan wanita cantik di atas seranjang Di dalam matanya penuh dengan nafsu birahi Nafasnya sudah menjadi cepat, dan juga tubuhnya sudah ada perubahan Sama kencangnya membuat dia sulit menahan dari dalam dadanya mengeluarkan sapu tangan pembius Dia ingin menutup wajahnya Ksujiarong dengan sapu tangan itu Setelah beberapa kali ragu, akhirnya dia kembali menyimpan kembali Tapi tiba-tiba dia menotok beberapa jalan darahnya Ksujiarong bereaksi dan segera bangun, di saat hampir tertotok jalan darahnya Namun, sudah terlambat Dia membuka matu dan ketakutan Dalam kegelapan malam hanya terlihat orang ini tubuhnya agak gemuk Dia ingin berteriak, dia ingin bicara, dia ingin membunuh orang di hadapannya Namun dia bergerak pun tidak bisa Dia hanya dapat membuka mulut, tapi sedikit suara pun tidak bisa keluar Sebuah gerakan refleks, Ksujiarong sudah mengerti apa yang terjadi Dia bertemu dengan siapa Ksujiarong menutup mata, bersamaan hatinya sudah hancur seribu keping Sepuluh ribu keping Di dalam kegelapan malam walau dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang ini Tapi dia telah terpikir siapa dia ini Li Yuan Wai, Li Yuan Wai, aku pasti membunuhmu Aku pasti akan membunuhmu Dia terus-terusan berteriak di dalam hati Dia menutup matanya rapat-rapat, sampai membuka mata juga tidak mau Dia takut membuka matanya, karena dia sungguh tidak ingin melihat sekali lagi wajah binatang ini Dia tidak berani membuka mata, karena dalam kegelapan dia sudah merasakan orang ini sudah membuka semua bajunya Jika dia membuka mata, dia bisa berbuat apa? Apa dia ingin melihat wajah Li Yuan Wai yang mencijikan? Atau bisa merubah segalanya? Bajunya satu persatu sudah dibuka orang, tubuhnya satu persatu cun terlihat jelas Walau dalam kegelapan malam, tetap saja orang dapat merasakan itu adalah kulit yang kutih bersih, licin laksana minyak membeku Sujia rong gemetar seperti kedinginan Dia ingin sekali mempunyai akal agar bisa segera memotong tangan kotor yang merabah-rabah tubuhnya itu Namun, kecuali air matanya membasai bantal, hati menangis darah, siapa lagi yang bisa menolong dia? Sebuah nafas terengah-engah berhenti di atas wajahnya, bahwa mulutnya hampir saja membuat dia muntah-muntah Semua ini dia masih bisa tahan, yang tidak bisa tahan adalah tubuh yang semakin menekan dirinya Siapa yang dapat menolong aku? Siapa yang dapat menolong aku? Oh ha ha langit! Aku Sujia rong sia-sia mempunyai kepandayan tinggi, kenapa sampai kesuciannya juga tidak bisa melindunginya? Dalam hati dia berteriak-teriak, dia juga putus asanya siap menggigit lidah membunuh diri Terdengar satu suara nyaring, Sujia rong tidak keburu menggigit lidah untuk bunuh diri Dia sudah mendapat sebuah tamparan, bersamaan itu dagu dia ditahan orang Penghinaan yang tidak ada habisnya, malu yang tidak ada habisnya, juga kemarahan dan kesedihan yang tidak ada habisnya Dia membuka matanya, dia dingin melihat wajah Li Yuan Wai Di tengah malam Sujia rong memang membuat dia ketakutan Ditelanjangi orang Namun ketakutannya dia sekarang makin menjadi-jadi, sehingga sudah sampai keadaan yang sulit digambarkan Karena dia telah melihat dengan jelas orang ini ternyata bukan Li Yuan Wai Walau orang ini sama berwajah bulat, walau orang ini sama bertubuh yang agak gemuk Sekarang dia baru mengerti di dunia ini bukan hanya Li Yuan Wai yang mempunyai wajah bulat Dia juga baru mengerti orang yang mempunyai tubuh agak gemuk Belum tentu pasti Li Yuan Wai Tentu saja setelah melihat wajah orang ini dengan jelas, dia malah berharap dia adalah Li Yuan Wai Bagaimanapun Li Yuan Wai pernah dia cintai, bagaimanapun dia masih lebih bisa menerima Li Yuan Wai Orang yang mempunyai wajah bulat yang sama dengan Li Yuan Wai dengan kejam telah membuka mulut, ingin mati Sialan, tidak segampang itu Aku sudah banyak melihat wanita seperti ini Kau baik-baik saja, jangan pura-pura sebagai wanita yang suci Seorang wanita lebih cantik lagi, lebih enak dipandang lagi Jika dagunya ditekan orang, mana bisa menjadi cantik lagi? Mana bisa enak dipandang lagi? Bukan saja tidak enak dipandang, dan juga pasti sangat jelek sekali Masalah ini tidak perlu dibayangkan lagi Sama seperti satu tambah satu adalah dua di saat begini Laki-laki siapapun tidak ingin melihat wajah yang begini Karena wajah begini bukan saja bisa menakutkan orang jadi lemas Lebih-lebih bisa melemaskan benda apapun Orang ini jelas sudah mempunyai sesuatu yang aneh Dia melotot menatap Ksu Jarong berkata Aku sekarang lepaskan dagumu, jika kau tidak baik-baik diam Jangan salahkan aku kejam Dia masih bisa mengatakan tidak kejam Dia sekarang berada di atas tubuh orang Ketakutannya Ksu Jarong telah hilang Dilanjutkan dia telah menjadi tenang Bukan saja tenang, malah tenangnya menakutkan orang Dia dengan dingin menganggukan kepala Bagus, bagus, ini baru wanita yang tahu situasi Kau harus tahu, aku tidak peduli kau mau atau tidak Aku tetap akan melakukannya Dengan begitu mengapa kau tidak pasrah saja sambil melepaskan dagunya Ksu Jarong Sambil tertawa kotor dia berkata Hihi, apalagi, apalagi hal yang beginian Hanya seorang diri yang senang sungguh tidak berarti Bagaimana, bagaimana kalau aku lepaskan jalan darahmu Asal baik-baik melayani Aku jamin kau nanti ada kegembiraan yang tidak terduga HMM Ksu Jarong sudah tertawa Seperti intan bersinar indah di dalam kegelapan malam hari Dia kembali menganggukan kepala Kapan orang ini pernah melihat tawa secantik ini? Bagaimana bisa dia terpikirkan Tawa semacam ini bisa muncul di wajah wanita yang hampir saja bunuh diri Ada keterkejutan dan gembira Orang ini seperti mendapat benda pusaka sambil melepas totokannya Ksu Jarong Sambil berkata, bagus, bagus, terlalu bagus Sejak mulai kau masuk ke penginapan Aku sudah mengagumi kau Tidak diduga, tidak diduga kau begitu baik Sialan Jika tahu dari tadi Hihi, aku juga tidak perlu repot-repot begini Hihi, jalan darahnya memang sudah terbuka Namun orang ini meninggalkan beberapa jalan darah yang masih tertotok Yang dilepas hanya jalan darah bisu dan sepasang kaki Ksu Jarong Rupanya dia masih sedikit berjaga-jaga Dia telah melihat Ksu Jarong membawa pedang Wanita yang membawa pedang seperti bunga yang berduri Hihi, gadis besar, kau maafkanlah Bagusnya hal begini tidak banyak memerlukan tangan Kau tenang saja, setelah selesai nanti Aku pasti, aku pasti akan melepasnya Hihi, hihi kata dia dengan wajah yang mengeluarkan liur Setelah Ksu Jarong mendengarnya Dengan tenang berkata Terserahkah saja dia menunggu Bersamaan dia juga menahan mulut baunya Dia tidak berhenti-hentinya mencium-cium di atas wajah Ksu Jarong Akhirnya dia sudah terangsang betul Sudah siap kembali menekannya Orang ini tahu ini adalah saat yang tegang dan merangsang Tapi dia mana tahu ini adalah saat yang bisa mencabut nyawa seseorang Sepasang kaki wanita memang bisa membuat orang nikmat Tapi juga bisa membuat orang memuntahkan darah Orang ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi Dia hanya tahu dia baru saja ingin tengkurap Kedua belah sisi pinggangnya merasa sangat sakit sekali Dadanya merasa manis Dia telah ditendang jatuh ke bawah ranjang Darah telah keluar dari mulutnya Sepasang kakinya Ksu Jarong Benar juga adalah sepasang kaki yang bisa mencabut nawa orang Dia telah bangkit duduk Terhalang dengan kelamu ranjang Dia ragu-ragu apakah mau turun ranjang atau tidak Karena di atas meja ada lampu Sekali dia turun ranjang bukankah tubuhnya akan tampak nyata? Orang ini tidak menunggu Ksu Jarong berpikir lebih lama Dengan telanjang seperti seekor binatang yang terluka Sambil menggulingkan tubuh dia merangkak kemudian meloncat keluar dari jendela Bagaimanapun dia tahu menunggu sepasang kaki itu menginjak ke tanah Dirinya mungkin akan mati oleh sepasang kaki wanita ini Ksu Jarong menatap bayangan orang yang menghilang di luar jendela seperti terkena guna-guna Dia sungguh tidak percaya pandangan matanya Karena dia telah melihat satu hal yang sulit dipikirkan dengan pikiran normal Kenapa bisa? Kenapa bisa ada hal demikian? Dia bergumam sendiri Coba terkah apa yang telah dilihatnya ketika orang itu membalikan tubuh melarikan diri Justru dia telah melihat di atas pantat orang itu ada bekas luka yang menonjol sebesar telapak tangan Seperti bekas luka tapi bukan Tidak aneh dia jadi tertegun Juga tidak aneh dia bisa bergumam Tiba-tiba dia mengerti Mengerti sudah apa sebenarnya yang terjadi antara Liwan Wai dan Ouyang Wusuang Wajah bulat yang sama, tubuh yang sama gemuk Walau dia tidak melihat ciri yang ada di pantat Liwan Wai Benar tidak sama dengan yang dipunyai orang itu Tapi dia tahu Ouyang Wusuang pasti telah salah mengenal orang Sama seperti dirinya sendiri Ini sungguh satu hal yang kacau, sangat lucu, sangat tidak masuk akal Jika Ksujiarong tidak melihat dengan metu kepala sendiri Sampai mati pun dia juga akan mengira Liwan Wai adalah seorang jahanam Sambil mengerakkan kinya Dia berhasil melepaskan totokan jalan darahnya Dia memikirkan banyak hal Dia bersyukur kesuciannya Dirinya bisa mempertahankan Dia juga bersyukur telah memecahkan salah paham yang besar ini Bersamaan itu, dia sudah mulai merindukan senyum Liwan Wai Perkataannya yang lucu, semua tentang Liwan Wai Semuanya, yang hebat adalah dia malah sedikit merasa berterima kasih pada binatang itu Walau dia tahu, jika dia bertemu untuk kedua kalinya dengan orang itu Dia pasti akan membunuhnya Sinar lampu yang kekuning-kuningan Menyinari dinding yang kekuning-kuningan Ksiaodai baru saja akan tidur Dari pohon mudang di luar jendela berbunyi ditiup angin Satu suara baju ditiup angin berhenti di luar kamarnya Ksiaodai Ksiaodai tidak lagi mengantuk Dengan segera dia beraksi Menyentik jari memadamkan lampu minyak Matanya Ksiaodai bersinar di kegelapan Dengan diam-diam dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musuh Tangan cepat Ksiaodai Kau tidak perlu bersembunyi lagi Keluarlah, kami menunggumu di luar Ksiaodai melangkah ke sisi jendela Dari celah jendela dia melihat keluar Di dalam kegelapan malam ada banyak bayangan orang memenuhi seluruh pekarangan penginapan yang kecil ini Ada sedikit perasaan terpaksa Juga ada perasaan tidak senang diganggu waktu tidurnya Ksiaodai telah membuka pintu Menutup rapat sepasang bibirnya Ksiaodai melotot pada mereka Sedikit pun tidak menunjukkan perasaan Di waktu begini Dalam situasi begini Ksiaodai tentu saja tahu orang yang datang ini bukan untuk bertamu Dia tidak ingin banyak berpikir Bagaimanapun dia tahu di dunia ini jika ada hal yang seharusnya datang Itu pasti akan datang Memikirkan yang bukan keinginannya tentu akan sia-sia Makanya dia menunggu Menunggu sekelompok orang ini menjelaskan maksud kedatangan mereka Betulkah kau adalah tangan cepat Ksiaodai kau belum mati Bagus sekali Bagus sekali Itu baru aneh Karena siapapun bisa mendengar orang yang berbicara ini Jelas menginginkan sekali Ksiaodai cepat mati Sorot metuk Ksiaodai yang dingin Seperti dua bilah pedang tajam menatap pada orang yang bicara Tapi dia tetap tidak bicara Dia tidak tahu dirinya mati atau tidak Ada hubungan apa dengan dia Dia juga tidak tahu mau apa orang-orang bisa berkumpul bersama Orang yang bicara adalah seorang pria setengah baya Berdandan seorang pesilat Jelas dia tidak enak dipelototi oleh Siaodai Tidak terasa dia mundur setengah langkah Setelah terpikir sesuatu Dia menjadi berani lagi Dia melangkah maju lagi satu langkah Kau, kau jangan menakut-nakuti orang Kami di sini tidak ada orang yang takut padamu Ksiaodai melihat pada orang-orang di pekarangan Lalu melihat bayangan orang di atap rumah Sedikitpun dia tidak gentar Nada bicaranya dingin menakutkan orang Katanya, aku tahu kalian tidak takut padaku Bicaralah tengah malam Kalian tidak pergi tidur Malah berlari ke sini Tentu bukan hanya untuk bicara yang tidak ada gunanya Bukan perkataannya bukan saja dingin Malah ada nada mengejek pria setengah baya berteriak Tangan cepat Ksiaodai Kau jangan seenaknya saja bicara Kau lebih baik lihat dengan jelas Tidak menunggu lawan habis bicara Ksiaodai tertawa dingin berkata Tentu saja aku melihat dengan jelas Melihat tampang kalian tentu bukan datang untuk melamar Menjodohkan adik perempuanmu Betul tidak orang ini marah sampai gemetar Marah sampai tidak bisa berbicara Mulutnya buka tutup beberapa kali Hanya bisa berbicara Kau, kau Ternyata dia tidak menyelidik dulu dengan jelas Langsung berkata begitu saja dengan tangan cepat Ksiaodai Padahal seharusnya sebelumnya mempersiapkan diri dulu Jika tidak perutnya bisa pecah karena marah Sekarang dia hanya bisa menyalahkan dirinya yang sial Ksiaodai melirik pada lawannya Tampangnya santai saja Sianjing, sialan Kau ini apa? Tangan cepat Ksiaodai kau kira dirimu siapa? Sialan, aku rasa terbang saat berkelana di dunia persilatan Entah kau masih bersembunyi di goa kura-kura mana Kau, kau blasteran yang masih bau kencur ini Orang ini sudah gila Jika tidak mengapa dia berani memaki seperti ini Yang aneh adalah Ksiaodai malah dapat menahan makian lawannya Tetap dengan sudut matanya dia memandang lawannya Wajahnya sangat dingin Siapapun tidak bisa melihat dia sedang berpikir apa Setelah beberapa saat Rasai terbang terdiam dengan wajah yang merah Sampai ketelinga barulah Ksiaodai menggelengkan kepala Rasai terbang Apakah kau ini blasteran yang keluar dari sarang anjing Sedikit sopam pun tidak ada Pengalamanmu apakah didapat dari anjing membuka gordin? Mengapa kata-kata yang keluar dari mulutmu penuh dengan kotoran? Apa tidak takut merendahkan kedudukanmu sebagai ketua pelatih seluruh tujuh provinsi di jangnan Rasai terbang baru saja akan membalas Di dalam kegelapan malam dari gerombolan orang telah keluar Tiga orang Daozeng Satu di antaranya yang berwajah kurus bersih berkata Sahabat Wong Buat apa kau meladeni orang seperti dia Rasai terbang melihat tiga orang yang tampil keluar Jadi merasa disalahkan berkata Daozeng Kau sudah melihatnya Orang ini Dengan mengangkat tangan menghentikan perkataan yang ingin dikatakan Rasai terbang Daozeng yang berbau panjang berkata Aku mengerti Lalu menatap tangan cepat Ksiaodai berkata Sahabat kecil sungguh mempunyai mulut yang tajam Sekali melihat tiga orang berbaju Dao ini Di dalam hati Ksiaodai sudah ada firasat yang tidak baik Tapi dia tidak mengalah berkata Tidak juga Aku memang biasa begini Apalagi di saat dalam posisi berhadapan Daozeng apakah wudang Tidak salah Aku adalah wudang Yewuchen Dua orang ini adalah adik seperguruanku Aku tahu Bukankah Yewuk Siao Yewuyun kata Ksiaodai dengan tawar Di dalam hatinya terasa pahit sekali Tiga pedang serangkai dari wudang semuanya sudah tiba Bagaimana Ksiaodai bisa tidak terkejut Tidak berani Sahabat kecil sungguh bermata tajam Kata Yewuk Siao Yewuyun berdua Mata tajam Kentut Kalian tiga orang hidung kebau Dao tua datang dengan wajah tegang Sama sekali tidak memandang orang Orang idiot juga tahu siapa kalian ini Ksiaodai berkata di dalam hati Tapi di mulut tidak berkata Apa sahabat kecil adalah tangan cepat Ksiaodai Yewuchen bertanya Ingin menghujat omong kosong Tapi bagaimanapun orang sudah lama ternama di dunia persilatan Ksiaodai menganggukan kepala berkata Tidak salah Apakah kau tidak merasa telah bertindak keterlaluan Selalu tidak memberi ampun Kata Yewuchen sudah emosi Aku tidak merasa Tangan Ksiaodai sudah ditopangkan di dada Ini adalah posisi dia sebelum menyerang Bagus, bagus, bagus Sahabat kecil memang orangnya terus terang Kelihatannya kematiannya tangan cepat Ksiaodai Ksiaodai walau adalah satu hal yang disesalkan oleh dunia persilatan Tapi hidup tangan cepat Ksiaodai malah adalah malapetaka bagi dunia persilatan Hari ini kami sengaja datang meminta tanggung jawab atas nyawanya pedang Ksiaodai merasa curiga Baru saja akan bertanya lagi Waktunya sudah tidak keburu Satu golok kepala seran dengan membawa angin Telah datang menyerang Orang yang menyerang adalah rasa terbang Wang Sigong Ini adalah sebuah pertarungan yang tidak dimengerti Sepertinya semua hal yang tidak dimengerti di dunia Ksiaodai harus terlibat di dalamnya Ada yang tidak mengerti bisa bertemu dengannya Ada yang tidak mengerti dia menemukan Ksiaodai sudah terbiasa Dia juga tidak terburu-buru menjelaskannya Terhadap golok kepala setan yang mendadak menyerang Yang paling baik dia lakukan ialah membalas dengan telapak Siapapun tidak terpikir tangannya Ksiaodai bisa secepat itu Tidak ada orang yang terpikir untuk menolong Rase terbang Wang Sigong Juga tidak ada orang yang dapat menolong dia Sekejap di saat bentroh Ksiaodai memiringkan tubuh telah menghindar dari golok yang memotong dari atas ke bawah Dan Rase terbang benar-benar seperti Rase yang terbang Mendadak terlempar cukup tinggi Dan darah telah menyembur dari tubuhnya Telapak pisau sekali keluar Nyawa tidak kembali Orang-orang di lapangan telah terpikir Telapak pisaunya tangan cepat Ksiaodai Mereka hanya berdoa berharap itu hanyalah kabar saja Yang disayangkan adalah Kabar itu kadang-kadang adalah kenyataan Begitu tubuhnya Rase terbang turun Setiap orang yang hidup bisa melihatnya dia telah menjadi orang mati Wajah setiap orang tampak ketakutan Mereka ketakutan mengapa tangannya Ksiaodai dalam waktu yang sangat singkat Bisa membuat orang yang hidup berubah jadi orang mati Alasannya mereka marah dan sedih Alah karena orang yang mati itu adalah temannya mereka Sahat kecil, sungguh kejam hatimu Kata ujung pedangnya Ye Uchein menunjuk pada Ksiaodai dengan marah dan sedih Mungkin dia menjaga harga dirinya Mungkin juga ini adalah gayanya aliran ternama Pedangnya tidak didorong ke depan Ksiaodai malah mengambil kesempatan yang kasihan ini Dia sudah menerjang masuk ke pekarangan Sambil berkata Jangan sebut aku sahabat Karena kalian semua adalah segerombolan bangsat Lebih-lebih dausi yang ingin mengantar aku ke akhirat Serangannya Ksiaodai menggila dan tidak memberi ampun Dia seperti hari mau masuk ke gerombolan kambing Melihat orang langsung memotongnya Karena dia tahu, secepat mungkin harus melemahkan kekuatan lawan Karena dia tahu walau dirinya bersujud mintaan pun Orang tetap menginginkan nyawanya Di dalam gerombolan orang seperti ada bom meletus Teriakan, jeritan, ditambah serpihan daging dan potongan kaki Beterbangan ke segala penjuru Membuat pekarangan penginapan yang kecil ini Seperti tempat pemotongan hewan Membunuh telah membuat matanya jadi merah Ksiaodai menerjang ke kiri menyerang ke kanan Bertemu orang mengeluarkan serangan Melihat orang langsung memotong Ini adalah keunggulannya Tidak seperti lawannya selain harus menangkis serangan musuh Juga harus menghindar Takut melukai sesama teman Jadi dia tetap tidak terluka Menyerang terus tanpa ada yang perlawanan Di lapangan Ksiaodai seperti seekor harimau gila Di luar lapangan Yew Chen bertiga Seperti sapi jantan yang mencak-mencak marah Sebelumnya bagaimanapun tidak terpikir Keadaannya bisa begini kacau Lebih-lebih tidak terpikir Tangan cepat Ksiaodai sekali bilang menyerang Langsung menyerang Sehingga sampai ke taraf tidak kenal Sanak famili Semuanya orang memang begitu Hanya bisa mencari alasan untuk dirinya sendiri Selamanya tidak memikirkan orang lain Orang-orang ini datang Semuanya menghendaki nyawanya tangan cepat Ksiaodai ini bagaimana bisa menginginkan Ksiaodai mengenal famili Juga bagaimana bisa menginginkan dia Mengulurkan lehernya menerima dibunuh Kalian, kalian berpencar Berpencar, ada orang yang berteriak Mengapa sekarang baru terpikir HMM Masih belum terlambat Hanya di tanah telah ada lebih 7, 8 mayat Di jalanan pekarangan Di kebon bunga ada 5, 6 orang sedang kesakitan Tubuh Ksiaodai bermandikan darah Rambutnya terurai Dia seperti sebuah tombak berdiri di pekarangan Dia sedikit pun tidak berkedip Menatap 3 pedang serangkai wudang Selangkah demi selangkah mendesak maju Dia tahu sekarang pertarungan yang sebenarnya akan dimulai Satu pertarungan yang belum tahu siapa yang akan mati Memandang Ksiaodai yang dingin, dasyat, dan sedikit keji Di matanya wudang 3 pedang serangkai terkilas Semacam merasa sedih, sakit, tidak dapat berbuat apa-apa Dan sedikit kegembiraan Mereka sedang berpikir orang di hadapan ini jika tidak dibunuh Di kemudian hari tidak tahu akan menimbulkan seberapa besar lagi banjir darah Mereka sedang berpikir harus dengan care apa yang bisa mengalahkan musuhnya Ternama, tapi tidak dikatakan orang menangnya tidak jantan Di lapangan suasana jadi begitu hening-heningnya seperti berada di dalam kuburan Segera tidak ada orang yang menjerit lagi apakah mereka telah lupakan kesakitannya Udara yang membeku, menyesakan memenuhi sekeliling tempat Di saat ini kecuali suara derbarnya jantung Sepertinya nafas orang-orang pun telah berhenti Hening seperti mati, seperti mati heningnya Setiap orang juga tahu keheningan saat ini adalah tanda awal kematian Setiap orang yang berlatih silat semuanya berharap bisa menemukan seorang lawan yang benar-benar seimbang Apalagi pesilat tinggi yang namanya lebih besar Namanya lebih akbar Tangan cepat ksiaodai adalah pesilat tinggi Tiga pedang serangkai wudang namanya juga sudah ternama lama sekali Sekarang mereka telah menemukan lawan yang seimbang Semacam lawan yang tidak sayang pada nyawanya Ini adalah perasaan langsung dan juga perasaan keenam yang aneh Hanya setelah mendapatkannya baru bisa merasakannya Bagaimanapun pesilat yang menemukan lawan yang hebat Sama seperti orang biasa menemukan kawan yang bertujuan sama Sehingga dalam keadaan tidak tahu siapa yang akan mati Juga sedikit banyak ada perasaan gembira dan semangat yang sulit dijelaskan Pedang telah dihunus Hawa pembunuhan telah bergerak Tiga lawan satu Tidak seimbang Bisa menang juga bukan satu kebanggaan ksiaodai Seperti dipaku ke dalam tanah Dia tidak melihat tiga pedang serangkai wudang yang bergerak tidak beraturan Benar-benar tidak melihatnya Memejamkan matanya Karena Dia Telah Benarkah dia tidak melihatnya? Tidak Dia sedang melihat dengan hatinya Memakai setiap syaraf di seluruh tubuh melihatnya Dia tahu dia tidak bisa dibingungkan oleh bayangan tubuh dan bayangan pedang musuh Dia juga tahu di saat ini hanya menggunakan hati Menggunakan setiap inci kulit di tubuh melihatnya Merasakannya Baru yang paling cocok Yang paling tepat Tiga pedang ada yang bergerak duluan Atau yang bergerak belakang datang duluan Ini semua pasti tidak bisa diikuti oleh mata Hanya dengan kulit baru bisa merasakannya Dengan hati baru merasakannya Bayangan yang bergerak cepatnya Sudah tidak bisa membedakan lawan atau kawan Ksiaodei hanya diam Dengan diam Seperti patung Buddha yang menjalmat Sudah menyatu dengan langit bumi dan segala benda yang ada Menunggu satu tanda tanya yang akan datang Yang belum diketahui Ada orang mengatakan ada semacam taraf dalam ilmu silat Yaitu setiap inci adalah kelemahan Juga setiap inci bukan kelemahan Tiga pedang serangkai wudang sudah merasakannya Juga sudah menyadarinya Sekarang Ksiaodei memberi kesan pada mereka Melihat keadaan Ksiaodei seluruh tubuhnya adalah kelemahan Namun setelah diteliti Mereka tidak tahu harus menyerang dari mana Setiap yang dianggap kelemahannya Sepertinya berubah menjadi tempat yang terjaga ketat Paling sulit diserang Waktu diantara mengalir dan terhenti diam-diam berlalu Kesabaran orang juga sudah sampai titik yang tidak bisa ditahan lagi Dari pihak manapun Anak panah di atas busur Mau tidak mau harus dilepas Sudah sampai saatnya melepas anak panah Sekarang Tiga pedang seperti hatinya sudah bersatu Bersama-sama dilayangkan Hanya saja siapapun tidak terpikir Kenapa bisa begitu lambat Lambatnya sampai seperti berlatih jurus Lambatnya sampai seperti satu cun demi satu cun didorongnya Penonton tidak mengerti perasaannya Ksiaodei malah lain Seperti ada satu hawa dingin timbul dari punggungnya Gerak lambat dilawan lambat Diam dilawan diam Tapi gerakan lambatnya penuh dengan pembunuhan Sedang diam malah penuh bahaya Hawa Sungguh hebat tiga pedang serangkai budang Mereka menyadari meski gerakan pedangnya lebih cepat lagi Tetap tidak akan bisa melebih kecepatan telapak pisaunya Ksiaodei Sehingga mereka memilih melakukan serangan pedang dengan gerak lamban Sekarang matuk Ksiaodei sudah dibuka Dengan tajam dia menatap tiga pedang yang ditusukan dengan gerakan perlahan pada dirinya Dia tahu tiga pedang ini walau bergerak perlahan Tapi jika dirinya sedikit teledor dan tidak bisa menahan diri Tiga pedang yang perlahan ini bisa menjadi pedang yang sangat cepat Dan juga kecepatannya tidak bisa dibayangkan Keringat dingin Ksiaodei telah bercucuran Matanya sudah menyipit sampai paling kecil Saat ini, tiga pedang ini seperti tiga ular yang paling beracun Dengan perlahan mendekat pada dirinya Dia sudah bisa merasakan lidah ular itu sudah menjelat tubuhnya Dia bisa menghindarkan pedang pertama Kemudian tangannya menangkis sebuah pedang lainnya Tapi, dia tidak yakin bisa menghindar pedang ketiga itu Bukan saja dia tidak bisa menghindar pedang ketiga itu Sepanjang pengetahuannya di dunia ini mungkin sudah tidak ada orang lagi yang mampu menghindar dari pedang ketiga ini Bagaimanapun lawannya adalah tiga pedang serangkai wudang Juga yang fatal adalah tiga pedang serangkai Saking dekatnya sampai ingin merubah posisi Merubah diri Menghindar juga dirinya sudah tidak bisa Tiga pedang serangkai wudang sudah menganggap Ksiaodei pasti terluka atau mati Orang yang menonton juga mengira Ksiaodei segera akan mati di bawah pedang Sehingga Ksiaodei sendiri pun tidak tahu apakah dirinya masih bisa hidup atau tidak Begitu pedang sampai tinggal satu cel lagi menyentuh Ksiaodei barulah ada perubahan Mereka tidak lagi bergerak perlahan Tapi berubah cepatnya mengejutkan orang Seperti tiga sinar pelangi Seperti juga tiga tali perngut nyawa Pedang dengan cepatnya sudah ditusukan Metuk Ksiaodei segera bersinar terang Telapak pisaunya cepat seperti kilat di langit barat telah menangkis pedang panjangnya Ye Uchen dari sisi kanan Membalikan tubuh juga menghindarkan tusukan panjang Ye Uxiaodei arah sisi kiri Seperti yang dia pikirkan Dia tidak dapat menghindar serangan Ye Uyun dari belakang Meta pedang telah masuk ke dalam daging Ada perasaan yang aneh dan dingin Tapi begitu meta pedang baru saja masuk sedalam tiga haun Otot bunggung Ksiaodei telah mengencang Mengunci dengan kuat ujung pedang itu Menguncinya sampai Ye Uyun ingin mencabutnya juga tidak dapat Ye Uchen Ye Uxiaodei belum keburu menyerang kedua kalinya Keadaannya sudah berubah Tubuhnya Ye Uyun seperti kereta angin berputar tidak hentinya Dengan menjerit tubuhnya berputar terbang keluar Darah panas telah menyembur Telapak pisaunya Ksiaodei sudah tiga kali melewati pundak, pinggang dan bahunya dia Kemudian dia membalikan tubuh Menahan kedua kali serangan dua pedang lainnya Dia menarik dada melengkungkan perut Sepasang tangannya menjepit Pedang panjang Ye Uxiaodei sudah dijepit kencang Walau dada Ksiaodei masih terpotong oleh mata pedangnya Ye Uchen Tapi terpotong dangkal Darah telah keluar Di saat dada Ksiaodei mengeluarkan darah Tulang kaki kanannya Ye Uxiaodei sudah di pedang patah Dia melepaskan diri mundur ke belakang Dia ketakutan melihat pada Ksiaodei Bagaimanapun dia seperti tidak percaya Dari wajah Ksiaodei yang pucat Tampak tawa pahit yang sulit digambarkan Betul, seluruh perubahan ini hanyalah sekejap mata Mengatakannya lambat Padahal waktunya cepat Dua jurus setengah Hanya dua jurus setengah Karena jurus ketiga Ye Uchen hanya setengah jurus Ye Uyun Bagaimana lukanya adik seperguruan Ye Uyun Ye Uchen dengan suara serak bertanya pada Ksiaodei Ti, tidak akan mati Jawab Ksiaodei seperti terlepas beban berat Pedang di tangan Ye Uchen sudah diturunkan Apa, apa masih mau bertarung Tanya Ksiaodei dengan serak Ye Uchen mengeluh panjang sekali Katanya, sahabat kecil Kau tidak salah dijuluki tangan cepat Tiga pedang serangkai udang yang dua sudah terluka Jika pertarungan diteruskan sepertinya Sepertinya sudah tidak perlu Setelah hari ini Aliran udang akan mencari kau lagi Untuk meminta pertanggung jawaban Nyawanya pedang King Yun Ksiaodei Ksiaodei batuk dua kali Dengan mengusap luka di dadanya Dia berkata Bagus, bagus Udang memang aliran yang besar Asal tangan cepat Ksiaodei tidak mati Di kemudian hari Ksiaodei siap melayaninya setiap saat Setelah mengalami pertarungan ini Kiranya Dao Zeng tahu aku bukanlah seorang yang takut mati Orang yang berani melakukan Tapi tidak berani bertanggung jawab Jika mengatakan untuk membalas hari ini Aku pasti melayaninya Mengenai apa? Apa masalah pedang King Yun Ksiaodei? Dao Zeng bisa mencari jalan lain menyelidiknya Urusan ini tidak ada sangkut Pautnya denganku Bagaimana penjelasannya Tanya Ye Uchen dengan mati bersinar Aku sudah mengatakannya cukup jelas Kau bukan anggota perkumpulan bungaju Perkumpulan bungaju? Perkumpulan bungaju lagi? Ksiaodei mengeluh di dalam hati Terus terang saja Benda apa sebenarnya perkumpulan bungaju? Aku sendiri masih belum jelas Setelah menatap Ksiaodei beberapa saat Ye Uchen mempercayainya Dia sudah benar-benar percaya pada Ksiaodei Memang ada orang yang pintar berbohong Bersandiwara Tapi tampangnya Ksiaodei sekarang sungguh tidak seperti sedang berbohong Apalagi dia tidak ada kepentingan untuk menutupinya Tubuhnya Ye Uchen sedikit gemetar Dalam hatinya berdetak tidak tenang Karena jika Ksiaodei bukan anggota perkumpulan bungaju Maka pertarungan hari ini Bukankah pertarungan yang beralasan Kacau 18 tingkat? Terhadap pesilat tinggi udang Orang ternama di dunia persilatan Ksiaodei Sudah mempunyai sedikit perasaan baik Bagaimanapun seorang pesilat bisa terus terang Mengaku kekalahannya adalah satu hal yang sangat tidak mudah Ksiaodei sedikit mengerti Dia tertawa berkata Daozeng, ada kata-kata tidak berkelaki Tidak akan kenal Walaupun ini satu salah paham Tapi buatku banyak mendapat manfaat Bagusnya kedua belah pihak bisa selesaikan Melihat mayat bergelimpangan Ksiaodei melanjutkan berkata Orang-orang ini mencari perkara sendiri Dikatakan saling memaki Tidak ada mulut yang baik Saling memukul Tidak ada tangan yang baik Aku tetap ada perkataan yang barusan Siap menunggu setiap saat Yewuchen dengan malu berkata Tidak, sahabat kecil Kau salah paham Aku sama sekali tidak datang bersama mereka Adalah, adalah kebetulan bertemu Dan juga sama-sama mencari orangnya Perkumpulan bungaju Sehingga, sehingga Ksiaodei sedikit mengerti berkata Kalau begitu bagus 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 apanya Dia tidak mengatakannya Siapapun tidak bisa menebak Apa maksud perkataannya Tiga pedang serangkai wudang sudah pergi Walau mereka saling menuntun Dengan langkah sempoyongan pergi Tapi telah meninggalkan kekaguman Ksiaodei Karena Ksiaodei tahu Yewuchen Dao Seng sudah tahu Dirinya sudah sulit bisa menahan serangannya Tapi dia tidak membuka rahasianya Jadi Ksiaodei masih bisa berdiri tegak di tempat asalnya Sekarang, dia kembali lagi menjadi dingin Matanya juga bersinar dingin menakutkan orang Dia melihat pada orang-orang yang belum pergi Tampangnya tidak lebih bagus dari setan yang jahat Rambut yang terurai menutupi kepalanya Di dadanya ada luka sepanjang 1C dengan dagingnya terbalik Darah sudah membeku Tapi malah lebih menakutkan orang Di punggungnya juga ada sebilah pedang masih menancap di sana Mengikuti batuk pelannya bergetar perlahan di sana Baju sutranya sudah kotor dengan darah Ksiaodei tertawa sinis dengan dingin berkata Kalian, kejadian tadi rasanya kalian sudah melihat dengan jelas Juga telah merasakan sendiri Si, sialan, keh, keh, ada siapa lagi Jika masih belum puas, si, silahkan maju ke depan Aku, aku pasti melayaninya, keh, keh Bagaimanapun tubuhnya terbuat dari darah dan daging Ksiaodei bicara sampai belakangan batuk lagi Sampai hampir saja tubuhnya membungkuk orang-orang itu Semuanya adalah pesilat kelas 3 Pesilat kelas 3 kepandainya tentu saja bertarung di kelas 3 Menghadapi preman kelas 3 Tangan cepat ksiaodei pasti bukanlah pesilat kelas 3 Apalagi dia telah mengalahkan pesilat tinggi kelas 1 di dunia persilatan Pedang 3 serangkai udang Walau dikatakan serangga seratus kaki, mati tapi tidak kaku Masalahnya adalah ksiaodei tidak kaku Malah seperti hari mau keluar dari kurungan Maka orang-orang ini ada siapa yang berani tampil Dan ada siapa lagi yang belum puas? Setiap orang juga bisa melihat Mereka sudah ketakutan Mundur sampai cukup jauh Waktu seperti berhenti Setelah ksiaodei mengawasi setiap wajah yang ketakutan Dia tertawa Kalian takut? Kalian semua sudah ketakutan betul tidak? Ayo majulah Jangan takut Aku, keh, keh Aku sekarang sudah lemah Aku sekarang sudah mendapat luka K, kalian kenapa tidak berani maju? Ini adalah ke, kesempatan bagus Aku, aku jamin siapa yang bisa membunuhku Pasti, pasti dalam semalam jadi ternama Tidak ada orang yang berani mengeluarkan suara Walau setiap orang ada emosi ingin mencobanya Ksiaodei gila Ksiaodei sombong Ksiaodei juga telah menangkap hatinya orang-orang ini Ksiaodei menutup matanya Dia berusaha menahan sakit di dalam dada yang bergejolak Dan seperti dibakar api Setelah beberapa saat dia kembali membuka mulut Jika, jika kalian sudah kehilangan Kehilangan semangat mencariku Dan keberanian Si, sialan Kalian paling baik Paling baik segera Segera pergi Sekarang, sekarang pergi Gerombolan orang ini seperti gelombang yang susut Mereka berpencar dan pergi Di saat ini siapa lagi yang berani berlama-lama tinggal? Dalam sekejap sudah tidak ada satu pun tidak tersisa Sampai mayat yang ada di tanah juga di bawahnya Ksiaodei pelan-pelan duduk Duduk di atas batu besar seperti gunung-gunungan palsu Seperti terkena penyakit parah Wajah Ksiaodei sudah menjadi merah karena batuk terus Dia membuka tangan yang menutup mulut Segumpal darah terjatuh di atas telapaknya Sungguh ini pertarungan yang sangat sengit Ksiaodei berpikir dalam hati Dia membalikan tangan mencabut pedang di punggungnya Segera merobek bajunya Dengan susah payah menggulungkan dari belakang ke depan Sembarangan mengikatnya Orang lain mungkin tidak tahu Tapi Ksiaodei tahu ujung pedang itu sudah melukai paru-parunya Makanya dirinya bisa batuk tidak henti-hentinya Di saat sinar pagi membelah gelapnya malam Ksiaodei bangkit berdiri Melihat sekali dengan menyesal Ksiaodei berkata Maaf, maaf telah mengganggu kalian Semalaman Sandiwaranya Sandiwaranya telah bubar Hari, hari juga sudah terang Kalian seharusnya Seharusnya cepat tidur Jika, jika tidak bagaimana ada semangat Bekerja Tamu penginapan yang ada di beberapa kamar Segera menghilang dari mengintip lewat celah jendelanya Mereka sedang berpikir Orang ini cukup berharga Tentu saja berharga Karena perkataan Ksiaodei tidak seluruhnya ditujukan pada tamu penginapan Di atas atap rumah di kejauhan juga sama ada dua pasang meta yang sedang mengintip Setelah mendengar perkataan Ksiaodei baru diam Ksiaodei Ksiaodei sepanjang jalan batuk terus Sepanjang jalan dirinya ditepang dengan pedang Dia harus mengganti penginapan Mengganti tempat yang tidak ada bahayanya Mencari seorang tabib yang pintar Pinganteng mengangkat kepala melihat papan mer ini Akhirnya sampai juga Perjalanan ini sungguh panjang Sialan Jika tahu jaraknya sejauh ini dari penginapan Langsung saja menyuruh pelayan memanggilnya ke penginapan Ksiaodei mengerutu di dalam hati Sebenarnya perjalanan ini sama sekali tidak panjang Tapi terhadap orang yang mengalami luka parah Perjalanannya jadi kelihatan jauh Ksiaodei menggedor pintu hanya berharap orang yang ada di dalam cepat keluar Karena cuma waktu sesingkat ini Dia sudah merasa kehabisan tenaga Nafasnya terengah-engah Keringat dingin bercucuran Iya, siapa ya? Agak perlahan boleh Kau ini bukan mengetuk pintu Malah mendobrak pintu Ksiaodei minta maaf Melihat orang setengah baya berbaju sastrawan yang berdiri di pintu Dengan serak berkata Aku, keh, kemari Mencari, tabib Aku, datang Datang untuk berobat Sambil menggosok matu yang masih ngantuk Orang tua ini walau ada sedikit tidak senang Tapi begitu melihat keadaan Ksiaodei Dia jadi seperti melihat setan terkejut Berkata, aku, aku oh ibu Kau cepat, cepat masuk Akulah tabib